Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Apa kabarnya kalian Di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat Semua ya dan saya doakan Sukses semua buat kalian amin Mantap jiwa ya pokoknya Terkecuali buat anak cucu Saudara cicit ya nenek Pokoknya semua ya semua keluarga kalian Semoga yang dari kolongan bawah Bisa naik kelasnya teman-teman Menjadi golongan menengah ke atas Step by stepnya setelah menjadi Golongan menengah ke atas semoga kalian menjadi Golongan atas yang tidak Melupakan proses Selama kalian berada di bawah Amin Disini kalau kita lihat teman-teman untuk market capnya Berada di area 1,64 triliun Ada sedikit persentase kenaikan Sebesar 0,36% Teman-teman ya Jadi untuk bitcoin dominance masih berada Di level 52,2% Berarti ada persentase penurunan Sebenarnya ya makanya disini Kalau kita lihat bitcoin turun Ya karena bitcoin dominance nya juga ikut turun Meskipun bitcoin dominance ini masih terlalu tinggi ya Untuk altcoin teman-teman ya Jadi bitcoin dominance ini ada plus minusnya teman-teman ya Nilai plusnya ketika bitcoin dominance ini naik Berarti ini menandakan bahwasannya orang-orang ini sedang terjujuk ke bitcoin Makanya bitcoin akan harganya akan naik ya Akan cenderung mengikuti presentasi kenaikan daripada bitcoin dominance nya ya Tapi ketika bitcoin dominance ini tinggi teman-teman ya Disini yang akan terkena efek sampingnya adalah altcoin teman-teman Ibarat kata ya dicekik dia Ibarat kata kita gak bisa ngisi BBM gitu ya kan Kenapa? Karena kita berjalan nih altcoin berjalan ya kan Pakai motor ibarat kata seperti itu ya contohnya Tiba-tiba bensin hapis ya Nah mereka mau ngisi bensin itu antrinya bukan main teman-teman Panjang sekali makanya lama dia untuk recovernya gitu loh ya Foreign grid nya disini berada di level 80 Oke jadi kalau kita lihat kinerja daripada bitcoin Masih berusaha lah ya untuk menyentuh kembali ke level 42an teman-teman Dan kalau kita lihat beberapa altcoin juga terlihat masih ada recover Tapi disini mayoritas teman-teman ya didominasi dengan warna merah merona-rona Nah kali ini kita ada sedikit informasi yang cukup menarik Karena kita ketahualah ya Cardano ini beberapa hari terakhir ini Kenaikannya di luar nurul juga ya tinggi teman-teman tinggi Dan saat ini berada di level 5535 ya dengan 0,5539 teman-teman Sebenarnya kalau dalam rent satu minggu dia masih ngebul sekitar 35 persenan Oke mantap ya Nah jadi langsung saja kita menuju ke TKP nya Nah jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman Di mana ada suatu analis teratas ya Analis pinter lah ibarat kata gitu Karena dia mendapatkan predikat teratas gitu ya kan Mengidentifikasikan tren yang dapat mendorong Cardano ke 33 dolar teman-teman Amin ya kita punya 10 dolar udah eh punya 10 dolar lagi Punya 10 Cardano kalau harganya sampai ke 33 dolar Berarti kita punya 330 dolar Yang notabene ya di range jutaan ya kan mantap jiwa ya Nah disini analis pasar terkemuka Taylor ya strict first Berspekulasi bahwa Cardano atau ada ya kan siap menghadapi lonjakan besar dalam beberapa minggu mendatang Teman-teman spesifikasinya berapa minggu kita nggak tahu cuman beberapa minggu mendatang ya Semua orang juga bisa memprediksikan Dalam beberapa hari mendatang ya kan Bitcoin bakal ke 100 ribu dolar Nah beberapa hari mendatang itu berapa hari 100 harika 200 harika ya kan Atau bahkan 500 harika kita nggak tahu karena bilangnya beberapa hari Nah kalau ini beberapa minggu ditanya spesifikasinya kapan juga nggak tahu karena dia bilang beberapa minggu Bisa 4 minggu ya bisa 1 minggu bisa 2 minggu bahkan bisa berminggu-minggu gitu lah ya Jadi dengan adanya analis seperti ini teman-teman ya Kesimpulannya apa? Analisa itu bisa benar terjadi bisa nggak Jadi kita hanya bisa Oke lah kita percaya dengan analisa orang 50% aja tapi jangan 100% gitu loh ya Dalam tweet baru-baru ini stretchers membuat lebih dari 89 ribu pengikutnya tercengang Setelah dia mengungkapkan bahwa Cardano mata uang kripto terbesar ke 9 berdasarkan market capnya ya kan Dapat melonjak sekitar 6000% selama 66 minggu ke depan Oke 66 minggu ke depan berarti berapa bulan itu ya kan sebelumnya 4 ya Kalau kita berbicara dengan 10 bulan berarti baru 40 minggu teman-teman Ya kalau kita berbicara 10 bulan ya kan Nah berarti sekitar berapa? 15 bulanan kemungkinan gitu loh ya Sekitar 15 bulanan ya 1 tahun lebih ya kan Bullish weekly crush muncul untuk Cardano Steve Rourke berspekulasi bahwa ini bisa menjadikan Menjadikan kenyataan ada menyusul munculnya persilangan mingguan bullish pada grafik aset kripto Nah kita berbicara 60 berapa tadi ya 66 minggu teman-teman 66 minggu berarti kita sudah masuk di masa bull run teman-teman Karena apa? Bull run terjadi di 2025 kan gitu loh ya 66 minggu ya Jadi kita mungkin sudah masuk di masa bull run Masuk akal juga kalau harga Cardano bisa melejak itu teman-teman ya Sebenarnya bukan hanya Cardano oke Jadi gini teman-teman ya Ini hanya sekedar saran buat kalian yang notabene ingin mendapatkan harga murah Oke saran dari saya teman-teman saran dari saya ya Mumpung kita belum berada di akhir tahun ini ya Berdalam artian tinggal menghitung jam lah ya Masih dalam fase akhir tahun tapi belum habis Manfaatkanlah tahun 2023 akhir ini teman-teman Untuk kalian mencari aset mana ini yang bakal memiliki potensial ledakan Saran dari saya Tahun 2024 apalagi halving Kalian stop Untuk melakukan akumulasi Ya tinggal menikmati hasilnya aja nanti gitu teman-teman Jadi ya kita dalam masa-masa akhir tahun 2023 ini Manfaatkanlah ya Jangan sampai ada kata-kata Ah kenapa gak beli Ah ya kan gak bagus juga teman-teman ya Ah kenapa sih Ah ya gitu gak bagus ya Jadi jika skenario sama Yang sama berlanjut setelah kemunculan kembali persilangan mingguan Bulis ya Cardano dapat melonjak menjadi Seharga 33,55 dolar selama 6 minggu ke depan 66 minggu ke depan akibatnya Hal ini menunjukkan bahwa Cardano dapat mencapai harga yang diproyeksikan sebesar 33,55 dolar Pada tanggal 15 Maret 2025 Bener kan kita sudah masuk masa bulan tahun 2025 Jadi masuk akal juga gitu ketika harga Cardano bisa melonjak sedemikian rupa Gitu teman-teman Semoga saja ya Nah untuk konteksnya Cardano berpindah tangan pada 0,55 pada saat artikel ini ditulis Turun 6,2 persen selama 24 jam terakhir Khususnya lonjakan Cardano ke level 33,55 miliar like dolar ya Memakili lonjakan sekitar 985,76 ribu persen dari level tertinggi sepanjang masa sebelumnya Yaitu di level 3 dolaran teman-teman Nah kinerja bulis pada Cardano pada tahun 2023 perlu disebutkan bahwa Cardano telah mencatat kenaikan signifikan sejak awal tahun Naik sekitar 125 persen year to death Ya teman-teman ya year to death Oke Nah Jadi disini menurut data dari CoinGecko Cardano mengalami rally yang luar biasa kemarin melonjak ke level tertinggi 18 bulan menjadi 18 bulannya di area 0,595 Namun coin tersebut anjlok hampir 7,56 persen menjadi 0,55 setelah Bitcoin menelusuri ke bawah level 41 ribu pada hari ini gitu teman-teman ya Nah jadi wajar enggak kalau Cardano mengalami koreksi Wajar enggak kalau Bitcoin mengalami koreksi Wajar teman-teman karena disini ada yang namanya ambil untung gitu ya kan Ada yang namanya sistem ambil untung dalam artian gini Kalian beli Cardano 100 dolar Nah tiba-tiba harganya menjadi 150 dolar Berarti kan ada untung sebesar 50 dolar Nah kita ambil untung 50 dolar ya kan Keluarkan dulu tuh 50 dolar atau modalnya keluar dulu Jadi kita punya 50 dolar di dalam situ Ya itulah untung kita gitu teman-teman ya Jadi inilah kenapa setiap cryptocurrency itu ketika ada kenaikan pasti ada penurunan Karena ada yang namanya sistem ambil untung ya Buy and sell tetap ada di situ Nah Cardano mencapai 1 dolar pada tahun 2025 Sementara Stresor memperkirakan Cardano akan melonjak 6 ribu besar selama 66 minggu ke depan Sekelompok analis baru-baru ini merilis perkiraan mereka untuk cryptocurrency terbesar ke sembilan Prediksi mereka untuk Cardano terlihat sedikit beris Dibandingkan dengan perkiraan straightforward seperti beritakan sebelumnya Para analis memperkirakan bahwa Cardano hanya akan mencapai angka 1 dolar pada tahun 2025 Apakah iya? Ya kita nggak ada yang tahu teman-teman ya Dulu gini kita bisa ambil pelajaran ya Buat teman-teman mungkin yang kenal crypto dari tahun 2020 Tahun 2018 2017 Itu teman-teman pasti kalian ya Tau lah siklusnya Kalau di tahun 2020 ya Kalau kalian baru kenal crypto kan Kalian baru masuk dalam siklus crypto winter kan baru sekali Mungkin di tahun 2017 gitu ya Kebawah itu udah beberapa Ya udah melewati crypto winter juga gitu teman-teman Dalam artian mereka tahulah siklusnya ya Nggak ada ilmu pasti di sektor crypto Jadi kita hanya bisa memperkirakan Kita hanya bisa memprediksi Kita hanya bisa menganalisa Tapi yang bisa ngerakin harga ya Orang-orang yang melakukan transaksi di dalam market tersebut Di dalam aset tersebut ya Jadi pure ini adalah Dari real human gitu Yang bisa naikin value-nya gitu teman-teman Semakin banyak demand yang masuk Maka harganya juga akan di luar nurul Ya kan Semakin sedikit yang masuk Ya harganya akan di luar nurul juga gitu teman-teman Sebenarnya supply and demand Disini juga bermain ya Jadi gini Supply and demand itu Saling berjalan berilingan teman-teman ya Ketika supply-nya sedikit Tapi demand-nya nggak ada Sama aja harga nggak akan naik teman-teman Padahal supply-nya sedikit itu ya kan Ya misal supply-nya hanya 10 juta Tapi nggak ada demand Demand-nya sedikit yang masuk Ya otomatis apa Harganya juga nggak akan mahal juga gitu teman-teman ya Terus disini ada yang supply-nya 10 miliar Ya tapi demand yang masuk Value yang masuk banyak ya Otomatis harganya akan mengalami kenaikan gitu teman-teman Jadi supply and demand juga bermain Nah oke mungkin ini dulu Semoga bermanfaat Dan salam doang Cuan ya Tetap utamakan disclaimer Segala sesuatu itu bisa terjadi Dan Sampai Chumba nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya